Kita lanjut bahas spoiler BDTH Season 5 Episode 135 Oke lah gak usah banyak mangmengmeng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Raut wajah sinilan dan juga yesong dipenuhi kegembiraan Setelah apa yang terjadi belakangan ini Tidak ada lagi satupun orang dari dalam klan Ye yang meragukan kemampuan dari Shoyen Ye so menghilang nafas lega lalu berkata Tuan Shoyen tidak terlalu sulit memasuki kursi dari ketua menara pil Sebenarnya itu cukup relatif Namun klan Yeko saat ini tidak mampu memenuhi kriteria tersebut Ada total 5 klan besar di wilayah pil ini yang telah ada sejak dahulu 5 kepala klan terdahulu adalah anggota inti dari menara pil Menurut aturan selama 5 klan besar bisa memenuhi persyaratan di masa depan Maka mereka akan terus bisa menempati kursi dari ketua menara pil Dengan raut wajah yang cukup murung Ye song pun kembali mengatakan 5 klan besar semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar Dengan dukungan dari menara pil Mereka bisa menjelajahi wilayah pil ini tanpa batasan Bahkan faksi seperti lembah sungai es Harus sopan di hadapan 5 klan besar Tapi sekarang klan Ye tidak termasuk di dalam daftar ini Dalam sesekali Menara pil akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar Hanya mereka yang lulus ujian Yang bisa mempertahankan tempat dari kursi tetua Xiao Yan menyibitkan matanya Lalu berkata Penilaian seperti apa itu? Ye song melirik Xinlan Yang kemudian dia mengatakan pada Xiao Yan Menara pil itu sangat mementingkan para generasi muda Mereka adalah target tes dari menara pil Kualitas klan Ye telah menurun Pada setiap generasi berikutnya Seolah-olah bakat pemurnian telah menghilang Dan itu menjadi lebih rendah Daripada alkemis di luar sana Bakat dari Xinlan sebenarnya dianggap cukup baik Di antara generasi muda Namun hingga saat ini Dirinya baru mencapai level alkemis tingkat 5 Xinlan sebenarnya cukup malu dengan penilaian dari kakeknya Namun itulah fakta yang terjadi Sambil tertawa Ye song kembali mengatakan Selama tes dilakukan 5 klan besar harus mengirimkan anggota generasi muda Jika mereka lulus ujian ini Maka mereka bisa terus mempertahankan kursi tetua Namun Jika generasi muda itu gagal Semuanya akan menjadi beresiko Pada saat ini klan Ye ku Sudah gagal 2 kali Jika kita gagal lagi Maka kita akan kehilangan kualifikasi Untuk memasuki kursi tetua dari menara pil Selain itu Juga akan tersingkir Dari 5 klan besar 5 klan besar itu sendiri merupakan jalan pintas Untuk menjadi eselon atas Dari menara pil Makanya Hingga detik ini banyak faksi yang memperhatikan kita Setelah klan Ye dieliminasi dari 5 klan besar Maka orang-orang yang selama ini sudah mengincar Akan segera melakukan serbuan Terhadap klan Ye Shouyan bertanya dengan lembut Apakah ujian itu terlalu sulit Sambil menarik nafas dalam-dalam Ye song kembali merupakan Kualifikasi terendah Untuk bisa mengikuti ujian Seorang generasi muda itu harus berada di level 6 Namun jika ingin lolos Maka orang itu haruslah berada di level 7 alkemis Shouyan menganggungkan kepalanya sambil bergumam Level 7 alkemis Persyaratan seperti itu memang cukup sulit Sambil tersenyum pahit Ye song pun berkata Aku saja yang sudah setua ini Baru bisa mencapai level 7 Setelah berlatih bertahun-tahun Namun dengan bakat dari Tuan Shouyan Kemungkinan tidak terlalu sulit Tapi di antara anggota generasi muda dari klan Ye kita Belum ada yang mencapai tahap itu sekarang Selain itu Klan Ye telah gagal 2 kali Dan tes berikutnya Harus bisa menjadi 3 besar Dari 5 klan yang ada Barulah kita bisa dianggap lulus Shouyan cukup terkejut Kemudian berkata Harus menjadi 3 besar Sambil menghilang nafas dalam-dalam Ye song pun menjawabnya Benar 4 klan besar yang lainnya telah melampaui kita Ada banyak individu berbakat Di antara mereka Meski 4 klan ini Tidak mengirimkan elit di antara generasi muda mereka Ketika melakukan tes Namun hal itu masih cukup sulit Bagi klan Ye ku Untuk bisa mendapatkan posisi 3 besar Bahkan jika kita memiliki alkemis level 7 Mendengar hal ini Shouyan hanya bisa menggelengkan kepalanya Dan tidak menyangka bahwa klan Ye Benar-benar telah mengalami penurunan terlalu jauh Sambil menghilang nafasnya Shouyan pun berkata Serahkan ujian itu padaku Tapi aku ingin tahu Apakah sebuah klan boleh mencari bantuan luar Di dalam ujian ini Ye song menggelengkan kepalanya Sambil menjawab Tidak Namun ada cara untuk menjadi fleksibel Syaratnya Tuan Shouyan Harus sedikit menderita Karena hal ini Shouyan yang kebingungan Lalu bertanya Apa maksudmu Ye song melirik Xinlan Kemudian mengatakan Ketika memperkenalkan Tuan Shouyan pada menara Pil Maka aku akan mengatakan Bahwa Tuan Muda Shouyan Adalah menantu klan Ye Dalam sekejap saja ekspresi wajah Shouyan berubah Karena solusi ini Benar-benar konyol dan membuat Shouyan bertanya Bukankah ide seperti itu terlalu licik Tapi aku tidak masalah dengan hal ini Karena aku adalah seorang pria Namun bagaimana Dengan pihak wanitanya Bagaimana dia bisa menanggung hal ini Di masa depan Ye song sambil menarik nafas dalam Dia pun mengatakan Tuan Muda Shouyan tidak perlu khawatir soal hal itu Ini hanya cara formal Untuk perkenalan saja Dan tidak ada yang akan memintamu Untuk bertanggung jawab dalam hal ini Klan Ye sudah di ujung tanduk hidup dan mati Semua anggota klan Ye Bersedia dengan taruhan terakhir Dan harga seperti ini Adalah sesuatu yang harus kita terima Shouyan mengangkat alisnya Dan dia mengatakan Berarti kau akan melakukan apapun Demi aku bisa mengikuti tes itu Ye song mengagukan kepalanya Sambil menjawab Selama klan Ye bisa lulus ujian ini Maka klan Ye akan kembali mendapatkan kursi tetua Dengan begitu Kita akan memiliki cukup waktu untuk bisa berkembang Tuan Shouyan tidak memiliki hubungan dengan klan Ye lagi Setelah lulus ujian Shouyan hanya terdiam sambil melihat wajah Ye song Yang penuh pengharapan terhadap Shouyan Detik berikutnya Xinlan tiba-tiba saja berlutut di hadapan Shouyan Sambil berkata Kakak Shouyan Tolong bantu klan Ye sekali ini saja Xinlan bersedia melakukan apapun untukmu Selama klan Ye baik-baik saja Melihat Xinlan tiba-tiba saja berlutut Dan memohon membuat Shouyan iba dengannya Dia pun buru-buru mengangkat tubuh dari Xinlan Supaya berdiri Namun Xinlan Sekali lagi akan berlutut pada Shouyan Hal ini membuat Shouyu Xian Segera mengulurkan tangannya Dan menghentikan Xinlan Sambil melihat pada Xinlan Yang sedang menangis Shouyu Xian pun mengatakan Apakah kau belum paham karakter dari Shouyan Dia tidak akan mengingkari ucapannya setelah berjanji Dengan kau berlutut seperti ini Sama saja kau tidak percaya Dengan janji Shouyan Shouyan hanya menarik nafasnya kemudian Dia berkata pada Ye song Sudahlah Kita akan melakukan seperti yang dikatakan Oleh tetua Ye song Tapi aku harus memberimu peringatan Sebaiknya klan Ye ini tidak berpikir Menggunakan taktik menantu Untuk memaksaku tinggal Di dalam klan ini Jika kalian mencoba Membuat skenario yang licik Kalian tahu konsekuensi apa Yang akan kalian dapatkan Raut wajah Ye song pun dipenuhi dengan kegembiraan Dan dia menjawab Tuan Shouyan percayalah Aku Ye song bukan orang yang tidak tahu diri Melihat hal ini Shouyu Xian juga menarik nafas lega Dia kemudian melihat pada Xinlan Yang sedang tersenyum Dengan raut wajah memerah Dan itu Membuat Shouyu Xian Kemudian bertanya Xinlan Apakah menantu wanitanya itu Adalah dirimu Mempengar ucapan dari Shouyu Xian Membuat Shouyan cukup kaget Dia buru-buru memandangi wajah Xinlan Yang semakin memerah Sambil mengatakan Xinlan Kakekmu tidak sekejam itu bukan? Sambil memaksakan senyuman Xinlan pun menjawab Kakak Shouyan jangan khawatir Kakek mengatakan hal ini Hanya formalitas saja Dan kakak Shouyan Masih bisa berpetualang Untuk menjadi yang teratas Di benua doki ini Aku Xinlan Bukan gadis yang tidak tahu diri Shouyu Xian yang ada di samping Xinlan pun Langsung memelototi Shouyan Laki-laki dirinya Memiliki saingan dalam hal cinta Sementara Shouyan Sedikit menjadi malu Dia sebelumnya tertarik memberikan bantuan Hanya untuk mendapatkan api 3000 yang membakar Namun tidak disangka Semuanya akan menjadi serumit ini Shouyan segera menolak pada Yezong Sambil mengatakan Aku akan menyerahkan masalah ini pada tetua Yezong Dan aku akan melakukan yang terbaik Untuk membantu klan kalian Tetua Yezong pun tertawa sambil mengatakan Tes kali ini akan dimulai Dalam 2 bulan lagi Karena itu Kita harus sampai di kota Pil Suci 2 bulan dari sekarang Jika Tuan Shouyan membutuhkan bahan obat apapun Selama periode waktu ini Jangan ragu-ragu untuk meminta padaku Klan Ye akan mempersiapkan segalanya Untuk Tuan Shouyan Shouyan yang terlihat cukup terkejut pun Dia mengatakan 2 bulan Cepat sekali Sambil tersenyum Yezong pun menjawab Itu adalah perkiraan waktu maksimal Karena kita sebenarnya Juga terdesak oleh waktu Shouyan memahami situasi seperti ini Dan dia pun menganggukkan kepalanya Melihat hal itu Yezong hanya bisa tersenyum dengan lega Segera setelahnya Yezong menarik Xinlan Untuk segera keluar dari dalam ruangan ini Sementara Shouyan Hanya bisa memandangi kepertihan Yezong Dan juga Xinlan Sambil mengatakan Kota Pil Suci Seberapa megah tanah suci alkemis Yang legendaris ini Karena Shouyan sudah terdesak waktu Dan dia tahu Bahwa para alkemis yang akan dihadapi Di dalam pertemuan Pil ini Merupakan orang-orang yang luar biasa Maka Shouyan Tidak banyak basa-basi lagi Dirinya segera menutup diri Untuk melakukan pelatihan Demi peningkatan keterampilan Dari alkemisnya Sementara Klan Yezong Saat ini memberikan dukungan penuh terhadap Shouyan Di dalam pelatihannya Dan mereka Mempersiapkan seluruh bahan Yang dibutuhkan oleh Shouyan Meskipun bahan-bahan tersebut Adalah sesuatu yang langka Shouyan akan mencoba yang terbaik Dalam dua bulan ini Selama melakukan pelatihan Dirinya harus benar-benar mahir Di dalam pemurni yang obat level ketujuh Ruang rahasia milik Klan Yezong Yang digunakan oleh Shouyan untuk berlatih Dalam sekejap saja Di dalamnya berubah menjadi sangat panas Karena Shouyan sudah mengeluarkan api surgaminya Wali alkemis yang cukup besar Kini juga telah berada di depan dari Shouyan Yang kemudian Shouyan Memasukkan seluruh bahan-bahan obat yang cukup langka Karena dia saat ini akan membuat Pil obat embryonik Setelah sekitar satu jam atau lebih Shouyan yang tadinya menutup mata rapat-rapat Kini telah menjentikan jari Dan membuka penutup dari kuali Sebuah cahaya hijau Segera keluar dari dalam tempat itu Karena ini merupakan pil obat embryonik Yang berasal dibuat oleh Shouyan Nama asli dari pil obat embryonik ini Disebut juga dengan pil ki instan Namun yang dibuat oleh Shouyan Belum mencapai level 7 kelas rendah Namun hal itu Sebenarnya masih bisa Membuat seseorang memulihkan dokinya dengan cepat Ketika mengonsumsi pil ki instan ini Dan pil ini juga cukup efektif Ketika dikonsumsi oleh seseorang di tahap daozong Shouyan segera mengeluarkan botol giyok Dari dalam sisir penyimpanan yang kemudian Dia masukkan pil ki instan itu Kedalam botolnya Ada 6 butir pil ki instan Dengan kualitas yang sama Telah berhasil dibuat oleh Shouyan Selama 20 hari ini Dan selama periode waktu ini Shouyan benar-benar tidak pernah keluar Dari dalam ruang rahasia Dirinya terus melakukan pelatihan Dengan cukup keras Setelah melakukan penyempurnaan pil Secara gila-gilaan Shouyan bisa dengan jelas merasakan Bahwa keterampilan dari penyempurnaan obatnya Kini telah berkembang Selain itu Shouyan juga dikejutkan Dengan doki di dalam tubuhnya Yang kali ini secara tidak langsung Telah bertumbuh Dengan cukup lambat Hal itu membuat Shouyan akhirnya mengerti Bahwa penyempurnaan pil ini Merupakan tugas yang sangat melelahkan Dan itu Benar-benar membebani doki Serta kekuatan mental Dari seseorang yang melakukan penyempurnaan obat tersebut Shouyan berpikir Setelah doki di dalam tubuhnya Benar-benar habis Maka dirinya akan segera masuki mode pelatihan Dan setelah melakukan pemulihan doki Maka Shouyan akan melanjutkan penyempurnaan obat ini Tanpa basa-basi lagi Shouyan langsung memejamkan matanya Dan dia mencoba Untuk memulihkan doki yang telah habis di dalam tubuhnya Beberapa saat kemudian Shouyan menghempuskan nafas Dan dengan lembut Dia pun bergumam Pada dirinya sendiri Dengan keterampilan penyempurnaan pilku saat ini Tingkat keberhasilan di dalam menyempurnaan pil obat tingkat 7 level rendah Sudah cukup tinggi Namun jika itu Merupakan pil obat level 7 Tingkat menengah Keberhasilannya Masih sedikit rendah Tapi hal itu Sudah bisa dikatakan Sebagai lumayan Dan kurasa Diriku sudah lebih baik Daripada alkemis tingkat 7 biasa Namun sesuatu seperti ini Masih belum cukup Sambil mengencangkan tinjunya Sebuah ekspresi raut wajah yang serius Kini terlihat Dan Shouyan kemudian mengatakan Aku harus bisa Memurnikan pil obat Level 7 kelas tinggi Shouyan kemudian melampaikan tangannya Dan sebuah kotak kiok Yang berisi bahan obat-obatan yang cukup langka Kini telah dikeluarkan Dari dalam jincin penyimpanan Shouyan mencetikan jarinya Dan seluruh ramuan obat itu pun Kini telah dimasukkan Kedalam kuali obat Tangan dari Shouyan segera membutuhkan Sebuah segel Api surgawi berwarna hijau Dalam sekejap saja Langsung membakar kuali obat itu Sementara di luar sana Yezong Dan juga orang-orang dari klan Ye Mereka cukup khawatir Karena hingga detik ini Shouyan masih belum keluar Dari dalam pelatihan Di ruang rahasia Namun mereka percaya Bahwa tidak akan ada sesuatu yang terjadi Pada Shouyan Satu bulan penuh pun Telah berlalu Sementara jumlah pil obat tingkat 7 level rendah Dan juga menengah Yang berhasil disempurnakan oleh Shouyan Terus meningkat Kemampuan dari Shouyan Secara bertahap juga telah menjadi mahir Dalam memperbaiki pil obat Level 7 tingkat tinggi Setelah dirinya Menempuh banyak kegagalan Tiba-tiba saja suara lonceng pun terdengar dari luar Dan hal itu Membuat ekspresi diraut wajah Shouyan Segera berubah Benar-benar terganggu Dengan suara lonceng tersebut Dan Shouyan mengetahui Bahwa sebenarnya lonceng ini Merupakan tanda darurat Yang terjadi di Clan Ye Sambil mengangkat alisnya Shouyan pun berkata Apakah sesuatu sebenarnya telah terjadi Pada Clan Ye ini Shouyan buru-buru berdiri Dia membuka pintu rahasia Dan keluar dari dalam ruangan ini Karena Shouyan ingin melihat Apa yang sebenarnya terjadi Pada Clan Ye ini Baru saja Shouyan keluar dari dalam ruang rahasia Tiba-tiba saja Shouyan berjalan ke arahnya dengan cukup cepat Dan membuat Shouyan bertanya Apa yang terjadi Shouyan hanya bisa menurutkan keningnya Lalu menjawab Clan Ye saat ini Telah mengalami beberapa masalah Tatapan mata Shouyan Menyapu sekeliling tempat ini Dan dia melihat Bawa para penjaga Clan Ye Yang tadinya berjaga Di luar ruangan ini juga sudah tidak ada Membuat Shouyan berkata Masalah Apakah sebenarnya masih ada seseorang Yang berani mencari masalah Dengan Clan Ye Setelah tragedi saat itu menyebar Shouyan yang tampak memahami Apa yang dipikirkan oleh Shouyan Dia pun kemudian mengatakan Orang-orang yang datang kali ini Bukanlah vaksi biasa Mereka adalah Clan Cao Salah satu dari 5 Clan besar Di wilayah Pil ini Shouyan cukup kaget Kemudian berkata Clan Cao Karena Shouyan mengetahui Bahwa Clan Cao ini memang memiliki reputasi Dan mereka dibawa perlindungan Dari Menara Pil Bahkan dengan dukungan vaksi besar Seperti Menara Pil Clan Cao ini tidak bisa dibandingkan Dengan lembah sungai es Dan hingga saat ini Sebenarnya tidak ada satupun yang berani Menyingkung Clan Cao dengan mudah Shouyan merenung sejenak Sebelum akhirnya dia berkata Kenapa mereka datang Untuk mencari masalah dengan Clan Ye sekarang Xiao Yixian Kemudian mulai menjelaskan situasinya Terhadap Shouyan Sepertinya hal itu karena pernikahan Yang berhubungan dengan Xinlan Saat itu Ye Song dan juga yang lainnya telah berada Di dalam situasi putus asa Dan mereka Memiliki rencana untuk menikahkan Xinlan Dengan salah seorang pemuda dari Clan Cao Supaya Clan Cao di masa depannya Bisa membantu Clan Ye ini Untuk lulus ujian Dari Menara Pil Namun akhirnya Clan Ye menyadari Bahwa sebenarnya Clan Cao itu memiliki niat buruk Untuk menguasai seluruh Clan Ye ini Dan mereka pun Menyerah pada pernikahan itu Setelah dirimu tiba Namun siapa yang bisa menyangka Bahwa sekarang Clan Cao tiba-tiba datang Dan bersikeras Untuk menguasai Xinlan Pergi dengan mereka Raut wajah Shouyan dalam sekejap saja berubah Ketika mendengar penjelasan dari Xiao Yixian Yang kemudian Xiao Yixian pun bertanya Dimana Tuan Ye Tianhuo saat ini Xiao Yixian pun Segera mengatakan Tuan Ye sudah berada di halaman depan Dia berjaga-jaga Dan melakukan pencegahan Jika sampai Clan Cao ini menggunakan kekuatan Xiao Yixian mengangguk Dengan nada yang cukup serius Dia pun mengatakan Kalau begitu ayo kita pergi Aku ingin melihat Betapa hebatnya Clan Cao ini Dan ini Juga pertama kalinya aku mendengar sesuatu Ada orang yang berani Membawa seseorang untuk pergi dengannya Di bawah perlindunganku Setelah mengatakan hal itu Xiao Yixian pun langsung berjalan Yang kemudian diikuti oleh Xiao Yixian Cerita kemudian berpindah ke halaman depan dari Clan Ye Yang saat ini Seluruh raut wajah orang-orang dari Clan Ye Dipenuhi dengan ketegangan Karena di hadapan mereka Ada hampir 100 orang Yang menggunakan jubah berwarna merah Tatapan mata mereka cukup tajam Terhadap Clan Ye Karena itu Merupakan orang-orang dari Clan Cao Di barisan depan Telah berdiri dua orang berjubah merah Dan raut wajah keduanya Terlihat acuh tidak acuh Aura yang cukup agung Kini juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka Dan yang paling menarik perhatian Adalah seorang pria tua berjubah abu-abu Dan juga seorang pria muda Yang menggunakan jubah alkemis Berwarna ungu Pria tua berjubah abu-abu itu memiliki aura Yang cukup menakutkan Dan dia Tidak bisa dibandingkan Dengan dua orang tua Yang menggunakan jubah merah Sementara seorang pria muda Yang menggunakan jubah alkemis Berwarna ungu Sepertinya dia adalah putra mahkota Dari Clan Cao Yang sebenarnya Ria muda ini merupakan alkemis tingkat tujuh Hal itu berdasarkan dari lencana Yang telah dia gunakan Tatapan mata Ye Song segera berubah Yang kemudian ekspresi di raut wajahnya Terlihat cukup jelek Ketika mengamati orang-orang yang ada Di hadapannya itu Ye Song pun Kemudian mengatakan Tuan muda Cao Dan Clan Ye Ku memang telah bersalah Karena mencabut perjanjian saat itu Namun Clan Cao Saat itu juga tidak melakukan protes Namun kenapa kalian sekarang muncul Dan membuat keributan Bolehkah aku tahu Apa maksudmu dengan semua ini Pria muda yang bernama Cao Dan itu Segera menjawab perkataan Dari Tetua Ye Song Tetua Ye Song kau pasti sedang bercanda Bagaimana peristiwa besar Seperti pernikahan Bisa dianggap Sebagai permainan anak-anak Clan Ye Mu telah mengambil inisiatif Untuk menikahkan seseorang Dengan Clan Cao milikku Namun saat ini Kau mencabutnya secara sepihak Bukankah hal itu Akan mempermalukan Clan Cao ku Mungkinkah Tetua Ye Song memang sengaja Untuk bermain-main Dengan Clan Cao Wajah dari Ye Song dalam sekejap saja Berubah ketika mendengar hal ini Sementara Xin Lan Yang ada di samping Ye Song Buru-buru berteriak dengan marah Cao Dan Lebih baik kau tidak mencoba Memutar balikan fakta Untuk mencari kesalahan Karena semua orang tahu Ambisi liar Dari Clan Cao kalian Yang sebenarnya Ingin menguasai Seluruh Clan Ye milikku Dan kau Tidak perlu mencari masalah Dan menjadikan pernikahan ini Sebagai alasan Mendengar ucapan dari Xin Lan Cao Dan hanya tersenyum Sambil mengatakan Xin Lan Aku tidak peduli bagaimana kau berkata Hingga detik ini Aku masih dianggap Sebagai tunanganmu Ini benar-benar menyakitkan Karena kau berani berteriak padaku Aku akan mengajarimu Sopan Santun Setelah kau Memasuki Clan Cao Di masa depan Mendengar ucapan dari Cao Dan itu Membuat Ye Song terlihat cukup marah Yang kemudian dia juga langsung berkata Tuan Muda Cao Dan Pernikahan ini hanya ada di tahap awal Dan hal itu Masih bisa dipertimbangkan Sebenarnya tidak ada keputusan nyata Yang telah dibuat Oleh karenanya Clan Ye milikku memiliki hak sepenuhnya Untuk mencabut Pertunangan ini Dan sekarang aku akan mengatakan dengan jelas Bahwa Xin Lan tidak akan pernah menikah Dengan orang dari Clan Cao Aku harap Tuan Muda Cao Dan Tidak akan mengganggu Clan Ye lagi Karena masalah ini Dianggap selesai Mendengar ucapan tetua Ye Song Cao Dan hanya bisa menyimpitkan matanya Yang kemudian dia tersenyum tipis Menunjukkan kelipsikan Lalu mengatakan Hehehe Clan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan Apakah kalian berpikir bahwa Clan Ye Akan bisa mendapatkan kejayaan kembali Hanya karena pertempuran besar Di kota Ye saat itu Kalian seharusnya mengetahui dengan jelas Bahwa Clan Cao Tidak bisa dibandingkan Dengan lembah sungai es Mendengar ucapan dari Cao Dan Ye Song hanya terdiam Dan tidak berani untuk membantahnya Bagaimanapun juga Ye Song sangat paham Clan Cao telah menghasilkan banyak alkemis muda Yang luar biasa Dan mereka Mampu mengumpulkan orang-orang Dengan kekuatan Yang bahkan lebih besar Daripada lembah sungai es Dengan kemampuan alkemis Yang dimiliki Clan Cao tersebut Ria tua berjumpa abu-abu yang ada di samping Cao Dan Yang sejak tadi terdiam Kali ini mulai berkata Ye Song Ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali Setelah dikatakan Karena kau telah mencabut pertunangan ini secara sepihak Maka Clan Cao telah kehilangan banyak muka Selain itu Kau juga harusnya mengetahui Bahwa menikahkan seorang putri Nerik Clan dia milikmu dengan Clan Cao Akan memiliki manfaat yang cukup besar Hari ini kita datang Atas perintah hari kepala Clan Cao Dan kita Harus membawa Xinlan Untuk pergi Menuju Clan Cao Mendengar ucapan seperti itu Ekspresi draught wajah Ye Song pun berubah Dia sebenarnya sedikit takut Ketika melihat pria tua berjumpa abu-abu itu Namun Ye Song memaksakan Untuk menjawab Bahkan jika Luo Yi Sun Z Secara pribadi datang ke tempat ini Clan Cao masih harus memandang Clan Ye milikku Pernikahan dengan Clan Cao mungkin untuk sementara Bisa menyelesaikan masalah Yang menimpa Clan Ye ini Tapi setelah itu Kemungkinan Clan Ye Di masa depan nanti harus mengubah nama keluarga Menjadi Clan Cao Oleh karena itu Aku tidak bisa melakukan hal ini Pria tua berjumpa abu-abu Hanya bisa menggelengkan kepalanya yang kemudian Dia mengambil satu langkah ke depan Dan mengobarkan aura Yang cukup menakutkan Dalam sekejap saja Aura itu pun Memenuhi seluruh Clan Ye ini Dan itu Membuat beberapa anggota dari Clan Ye Terlihat ketakutan Namun detik berikutnya Yao Tian Guo juga langsung muncul di hadapan dari Ye Song Dan memancarkan aura Yang cukup mengerikan Dia menginjak tanah dengan keras Hal itu membuat aura Dari pria tua berjumpa abu-abu Dalam sekejap saja Langsung menyebar Tuan Yao Tian Huo Kemudian mengatakan Meskipun Clan Cao itu kuat Namun kalian benar-benar sangat memalukan Beraninya mengertak orang lain yang lebih lemah Dengan kekuatan kalian Kemunculan dari Tuan Yao Tian Huo itu membuat Pria tua berjumpa abu-abu menjadi sangat terkejut Dirinya segera menyipitkan mata Kemudian berkata Seorang elit Dao Jun Cao Dan yang melihat hal ini Buru-buru menurutkan kening Dan dia juga langsung menangkupkan dua tangannya Pada Tuan Yao Tian Huo sambil mengatakan Senior Perkenalkan aku adalah Cao Dan Masalah hari ini adalah sesuatu antara Clan Cao dan juga Clan Ye Aku harap Senior tidak ikut campur di dalam masalah ini Jika Anda menginginkan sesuatu Seperti penyempurnaan pil di masa depan Maka Anda bisa datang ke Clan Cao milikku Yang kemudian meminta bantuan Menurut ucapan dari Cao Dan Yao Tian Huo hanya bisa tersenyum Kemudian menjawabnya Tidak perlu Karena aku sudah memiliki seorang alkemis Yang cocok untuk menyempurnakan obat Yang aku butuhkan Selain itu Aku juga telah ditugaskan olehnya Untuk menjaga Clan Ye ini Bagaimana mungkin diriku tidak ikut campur Jika kalian memberikan masalah terhadap Clan Ye Mendengar ucapan dari Tuan Yao Tian Huo Dalam sekejap saja ekspresi wajah dari Cao Dan Ini telah berubah menjadi cukup jelek Dirinya Kemudian memberikan peringatan secara serius Masalah hari ini adalah perintah dari kepala Clan Cao Xinlan Harus pergi bersama dengan kita Dan tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan kita saat ini Jika tidak Maka orang itu akan menjadi musuh Dari Clan Cao Seluruh anggota dari Clan Ye Ekspresi mereka menjadi sangat jelek Ketika mendengar ancaman dari Cao Dan Seluruh tempat ini telah berubah menjadi cukup sunyi Namun tiba-tiba saja Xoyen muncul Sambil berkata Hehehe Clan Cao benar-benar mengesankan Namun aku Tidak akan membiarkan satu orang pun pergi Dari tempat ini Karena aku Adalah pelindung Dari Clan Ye Ucapan dari Xoyen itu membuat Ye Song Xinlan dan seluruh orang yang ada di tempat ini Menjadi berkejut Banyak orang-orang dari Clan Ye Raut wajah mereka terlihat sangat senang Ketika mendengar ucapan dari Xoyen Cao Dan segera memperhatikan kemunculan Xoyen dan juga Xiao Yixian Dia sedikit tersenyum Kemudian berkata Aku bertanya-tanya kenapa Clan Ye tiba-tiba saja menjadi begitu kuat Karena sebenarnya Telah cukup banyak Menemukan seorang pembantu Tatapan mata dari Xoyen terus melihat pada Cao Dan Dan dia kali ini cukup terkejut Karena ini merupakan pertama kalinya selama bertahun-tahun Xoyen Bisa melihat seorang alkemis tingkat 7 Yang masih cukup muda Tatapan mata dari Cao Dan Terus melihat Xoyen dan juga Xiao Yixian Sambil tersenyum tipis Dia kembali berkata Jika aku tidak salah Seharusnya kau adalah seseorang yang dipanggil Dengan nama Xoyen Dan gadis yang ada di sampingmu Adalah gadis racun yang menyedihkan Yang telah menimbulkan keributan besar Di wilayah pil ini Xoyen yang sudah berdiri di samping dari Yao Tianhuo Hanya bisa tersenyum Kemudian menjawab perkataan dari Cao Dan Gaya dari klan Cao Memang cukup tengil Sementara Yezong Dengan lembut kini menjelaskan Kepada Xoyen Tuan Xoyen Orang itu bernama Cao Dan Dan dia Dikenal sebagai jenis pemurnian pil Yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun Di klan Cao Meskipun usianya masih cukup muda Namun dia Telah mencapai level alkemis tingkat ke 7 Dirinya juga cukup terkenal Di wilayah pil ini Xoyen hanya tersenyum Sambil mengagukan kepalanya Tatapan mata Xoyen terus melihat pada Cao Dan Yang kemudian Xoyen berkata Tuan Muda Cao Dan Masalah antara klan Ye dan juga klan Cao Hanyalah dendam yang kecil Kenapa kalian Tidak mengambil langkah mundur saja Dan melupakan masalah ini Tatapan mata dingin Kini melintas pada Cao Dan Sambil tersenyum bengi sekarah Xoyen Dia menjawabnya Mengambil langkah mundur Bagaimana klan Cao Ku bisa mempertahankan wajah di luar sana Saat itu klan Cao Telah membuat pengumuman di publik Setelah klan dia datang Untuk membicarakan pernikahan ini Jika kita gagal Untuk melakukan pernikahan Bukankah klan Cao Akan dipermalukan Dan apakah kau Akan menganggap hal seperti ini Sebagai dendam yang kecil Cao Yan secara perlahan maju satu langkah Dia lalu berkata Jika begitu Apakah Tuan Muda Cao Dan Masih bersikeras Untuk memawas Xinlan Pergi bersamamu hari ini Cao Dan juga langsung mengambil langkah Untuk maju Dengan cukup tegas Dia pun mengatakan Cao Yan Aku telah mendengar tentang dirimu Dan aku tahu Bahwa kau Adalah orang yang cukup mahir Di dalam pertarungan Tapi kau juga harus mengetahui Bahwa klan Cao milikku Bukanlah lembah sungai es Selama klan Cao Mengucapkan satu patah kata Bahkan kau mungkin akan merasakan sakit luar biasa Di dalam kepalamu Mendengar perkataan dari Cao Dan itu Cao Yan hanya bisa merentangkan tangannya Yang kemudian dia mengatakan Aku bahkan berani membunuh anggota dari Aulat Jiwa Apakah menurutmu klan Cao Lebih sulit dihadapi Daripada Aulat Jiwa Mendengar ucapan dari Cao Yan Ekspresi dirot wajah Cao Dan Kini telah berubah menjadi cukup jelek Memang benar Bahwa klan Cao Tidak bisa dibandingkan dengan lembah sungai es Namun di hadapan dari Aulat Jiwa Klan Cao ini Hanya seperti seekor semut Bagaimanapun juga semua orang tahu Jika Aulat Jiwa itu posisinya setara Dengan menarapil Meski begitu Cao Dan memiliki harga diri yang cukup tinggi Dan dia tidak ingin tunduk di hadapan Cao Yan Dengan segera Dirinya pun mengatakan Cao Yan Aku tahu jika kau memang orang yang sangat berani Tapi terkadang Kau juga harus memiliki pikiran yang rasional Orang-orangku mungkin tidak bisa Bawa Xinlan pergi Tapi jika lain kali kita datang Aku percaya bahwa hanya dua elit Daosun di belakangmu Tidak akan banyak memiliki kegunaan Karena klan Cao milikku Memiliki kemampuan Untuk mengundang seluruh elit Daosun Yang ada di benua ini Menyinggung klan Cao Hanya untuk melindungi klan Ye Merupakan sesuatu yang tidak berguna Jika kau bersedia menyerahkan Xinlan Maka klan Cao milikku akan menyambutmu Sebagai seorang teman Mendengar ucapan dari Cao Dan Cao Yan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya Lalu dia menjawabnya Lupakan saja Tuan muda Cao Dan Apa yang kau katakan itu tidak menarik Bagi diriku Silahkan pergi hari ini Dan aku Tidak akan pernah menyerahkan Xinlan Kepadamu Mendengar ucapan dari Cao Yan Cao Dan pun berteriak dengan marah Cao Yan Kau harusnya mengetahui situasinya Dengan baik Cao Yan hanya tersenyum Kemudian menyilangkan tangannya Hal ini membuat ekspresi di raut wajah Cao Dan Berubah menjadi lebih suram Sementara pria tua berjubah Abu-Abu Kini telah mengambil langkah ke depan Namun tiba-tiba saja Xiaoxian juga langsung mengambil langkah maju Sambil mengatakan Kau harus tetap diam di posisimu Jika berani mengambil langkah satu kali lagi Hanya kekuatan dosun bintang satu milikmu Tidak memiliki kualifikasi Untuk bersikap arogan di tempat ini Dalam sekejap saja ekspresi dari pria tua berjubah Abu-Abu Kini telah berubah menjadi cukup jelek Ketika mendengar ucapan dari Xiaoxian Dan sebuah ketakutan Kali ini juga telah melintas Di dalam tatapan matanya Karena dia bisa merasakan Bahwa level dosun dari Xiaoxian Lebih tinggi dari dirinya Suasana di tempat ini berubah menjadi cukup tegang Setelah orang-orang dari klan Cao Mendengarkan kata-kata dari Xiaoxian Hal itu Membuat seluruh orang dari klan Cao Termasuk dua tetua berjubah merah Tiba-tiba saja mengambil langkah maju Dan mengeluarkan aura yang cukup megah Dari dalam tubuh mereka Melihat hal ini Yao Tianhuo juga mengambil langkah maju Dia berdiri di sisi kiri dari Xiaoyan Dan mengeluarkan aura yang melonjak Hal ini Langsung menekan seratus aura Yang dikeluarkan oleh pihak klan Cao Xiaoyan tersenyum tipis Kemudian berkata Bagaimana? Apakah tuan muda Cao dan masih berencana Menggunakan kekuatan? Di pihakmu Yang paling kuat hanyalah Daozun bintang satu Kekuatan semacam itu Tidak berguna Bagi kelompokku Wajah dari Cao dan dalam sekejap saja Berubah menjadi sangat jelek Yang kemudian dia berkata Xiaoyan Kau seharusnya tidak terlalu senang Dengan dirimu sendiri Menyinggung klan Cao Bukanlah sesuatu yang menyenangkan Bahkan jika kita gagal hari ini Masih akan ada barisan yang lebih kuat Yang akan datang di waktu berikutnya Dan apa yang akan kau katakan Ketika saat itu tiba Tatapan mata dari Cao dan Kemudian melihat pada Ye Song Sambil tertawa dingin dia berkata Tetua Ye Song Pada saat itu kelompok ini Paling-paling akan segera pergi Dan klan Ye milikmu Akan menjadi target Dari klan Cao Untuk melampiaskan amarahnya Kemungkinan ketika saat itu tiba Klan Ye akan segera dihapus Dari wilayah pil ini Ekspresi kelompok dari Ye Song Telah berubah menjadi cukup jelek Ketika mendengar ancaman dari Cao dan Dan Ye Song juga sangat mengetahui Bahwa klan Ye nya saat ini hanya bergantung pada Xiao Yan Tatapan mata dari Ye Song Melihat pada Xiao Yan Dia segera menangkupkan tangannya Kemudian mengatakan Klan Ye ini akan bertindak Atas perintah dari Tuan Xiao Yan Melihat apa yang dilakukan oleh Ye Song Sebuah kesuraman muncul Dalam ekspresi Cao dan Yang kemudian dia berkata Baiklah Ye Song Kau telah benar-benar menjadi berani Dan sangat berani terhadap klan Cao Ye Song terlalu malas Untuk menanggapi kata-kata dari Cao dan Dia lebih memilih untuk berdiam Sementara Xiao Yan Melihat pada Cao dan Kemudian mengatakan Tuan muda Cao dan Silahkan pergi dari tempat ini Ekspresi Cao dan berubah-ubah Dia tidak menyangka bahwa dirinya Akan diusir oleh Xiao Yan Dan akan kembali Dengan tangan kosong Namun jika mereka menggunakan kekuatan Di pihak Xiao Yan Ada dua orang elit douzun Kekuatan semacam ini Adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan Dengan kekuatan yang telah dibawa oleh Cao dan Ketempat ini Cao dan yang tidak ingin pergi Dia merenung cukup lama Sebelum akhirnya Tatapan matanya melihat pada Xiao Yan Sambil berkata Xiao Yan Aku telah mendengar kabar bahwa sebenarnya dirimu Juga merupakan alkemis Xiao Yan hanya tersenyum Sambil menjawabnya Aku hanya mengetahui sedikit Tentang pemurnian pil Mendengar kata-kata dari Xiao Yan itu Membuat Cao dan Segera tersenyum licik Dan dia kembali mengatakan Jika begitu Apakah kau berani bertaruh dengan diriku Jika aku kalah Maka klan Cao Akan melupakan pernikahan itu Tapi jika aku menang Kau dan juga kelompokmu Tidak akan terlibat lagi di dalam masalah ini Bagaimana? Apakah kau setuju? Mendengar kata-kata dari Cao dan Sambil tersenyum Xiao Yan menjawabnya Hah? Apakah sebenarnya tuan muda Cao dan Berniat untuk melakukan taruhan? Cao dan segera tertawa di dalam hati Karena dia mengetahui Jika dirinya benar-benar bertarung Melawan Xiao Yan menggunakan doki Maka Cao dan Tidak cocok dalam hal itu Namun jika bersaing Di dalam pemurnian pil Cao dan merasa Xiao Yan bukan tandingannya Sebuah ecekan pun melintas Dalam tatapan mata Cao dan Yang kemudian dia berkata Xiao Yan karena kita berdua Merupakan seorang alkemis Tentu saja kita tidak akan bertarung Dengan cara-cara yang cukup bodoh Dan kita akan melakukan pertarungan Menggunakan aturan Dari seorang alkemis Mari kita saling menantang Di dalam permainan api Setelah mengatakan hal ini Cao dan pun mengeluarkan api hitam Dari dalam telapak tangannya Dan ketika melihat hal itu Ye Song Buru-buru berkata Tuan Xiao Yan Jangan melakukan taruhan padanya Cao dan itu miliki bakat yang luar biasa Dalam hal pengendalian api Bahkan di dalam klan Cao Seseorang yang bisa bersaing dengannya Hanya bisa dihitung Dengan beberapa jari Cao Yan sedikit terkejut Tidak disangka bahwa Cao dan Memiliki bakat seperti itu Sementara Cao dan Sambil tersenyum penuh ecekan pada Cao Yan Dia berkata Bagaimana Jika kau tidak berani menerima tantanganku Maka kau bisa mundur hari ini Dan aku Bukanlah orang yang akan mempersulit orang lain Mendengar kata-kata dari Cao dan Cao Yan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya Kemudian menjawabnya Kata-katamu yang tidak mempersulit orang lain Benar-benar tampak sedikit lucu Karena itu Tidak sesuai Dengan perilakumu Cao dan merasa cukup marah Yang kemudian berkata Jangan menggunakan lidahmu yang fasih Di dalam perdebatan itu Bagaimana Apakah kau mau bersaing denganku Jika tidak Aku mungkin akan kembali Tanpa membawa apa-apa hari ini Namun ketika aku datang lagi Semuanya Tidak akan semudah ini Untuk dihadapi Cao Yan tersenyum licik Lalu mengatakan Karena tuan muda Cao dan Menyukai permainan api Maka aku Akan menemanimu Cao Yan benar-benar tertantang Dengan kemampuan api Yang dimiliki oleh Cao dan Dan selama ini Cao Yan juga belum pernah bersaing Dengan orang lain Di dalam pengendalian api Maka dari itu Cao Yan akan menguji kemampuan dari Cao dan Yang benar-benar sangat sombong Hanya karena dirinya Memiliki beberapa kemampuan Di dalam pengendalian api Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Mungkin kas Cao Yan Akan menemui kesulitan Ketika melawan Cao dan Di dalam pertempuran api tersebut Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Koprosop